Apa itu target market? Banyak yang nanya nih, banyak dan bingung juga Bagaimana sih cara menentukan sebuah target market Sebuah bisnis atau brand bahkan gitu ya Banyak yang menyebutin bahwa target market saya adalah Umur sekian, laki-laki, dan lain sebagainya Sebenarnya ada satu hal spesifik pembeda antara brand kamu Atau bisnis kamu dengan bisnis lainnya dari sisi target market Target market adalah spesifik orang yang memiliki minat yang sama Atau memiliki masalah yang sama Sehingga produk kamu bisa menyelesaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh target market kamu Contoh, target marketnya check postor misalnya Orang-orang yang ingin membangun sebuah brand Tapi kesulitan untuk memiliki model kalian dalam jumlah besar gitu Kesan dalam jumlah besar Nah kami memberikan solusi untuk mereka yang memiliki masalah yang sama gitu Dan hal finansial untuk model bisnis dan lain sebagainya Check postor hadir untuk itu gitu Demografi antara misalnya umurnya 21 tahun, 30, laki-laki Rumahnya di siri itu hanya sebagai varian bertambahan Yang menjeneralkan mereka semua Tapi sebenarnya target market adalah mereka yang memiliki minat yang sama Atau mereka yang memiliki masalah yang sama Sehingga bisnis atau produk yang kamu berbuat Yang kamu berikan, yang kamu tawarkan kepada mereka Itu sesuai dengan apa yang sedang mereka khawatirkan So, jadi buat teman-teman semua sekarang Kita yang nonton video ini Mulai paham tentang penggunaan cara mengkategorikan market yang bisnis kamu Atau brand kamu tujuti Bukan sekedar target market terlaku Orang yang pakai brand ini, pakai brand ini Enggak Tapi lebih spesifik dan gitu Mungkin itu aja untuk poin pada akhir market ini Sampai bertemu di kelas selanjutnya Sampai bertemu di kelas selanjutnya